Seorang remaja asal Seragen, Jawa Tengah berhasil pulang setelah 11 tahun hilang di Jakarta. Remaja tersebut bisa menemukan rumah keluarganya berkat bantuan Google Street View. Sosok remaja tersebut adalah Irvan Wahyu Anjas Moro, 17 tahun, yang berhasil pulang ke keluarganya di Dukupan Wrejo, RT 18 RW 6, Kecamatan Kedung Upit, Seragen, Jawa Tengah. Awalnya, Irvan mengikuti pelatihan kerja di Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kecamatan Cilengsi, Kaupaten Bogor. Di setelah-setelah mengikuti pelatihan, Irvan iseng mencari informasi tentang keberadaan pasar gonggang melalui pencarian Google. Irvan mengaku, teringat waktu ia kecil sering diajak sang nenek berbelanja di pasar tradisional di Seragen, Jawa Tengah itu. Irvan kemudian mencatat alamat pasar gonggang dan memberikannya kepada petugas Panti. Oleh pihak Panti, informasi tersebut disampaikan ke perwakilan Panti dari Solo, Wonogiri, dan wilayah di Jawa Tengah sampai akhirnya mengarah ke Seragen. Setelah itu, Irvan menerima kiriman foto-foto keluarga termasuk foto saat dirinya masih kecil dari Seragen. Irvan ingat foto-foto itu merupakan keluarganya, yaitu Suparno dan Sutanti yang merupakan ayah dan ibunya. Suparno, ayah Irvan menuturkan anaknya hilang saat ikut dengannya ke Jakarta pada tahun 2009 lalu. Irvan hilang di bawah lari pengamen hingga kemudian ia menjadi anak jalanan di Bogor, Jawa Barat. Sejak Irvan hilang, Suparno sempat melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian daerah setempat, namun urang membuahkan hasil. Laporan dan pencarian Irvan tak membuahkan hasil hingga Suparno akhirnya dipertemukan kembali dengan putranya beberapa hari lalu. Wilayah Seragen, Wilayah Seragen, Wilayah Seragen, Wilayah Seragen, Wilayah Seragen juga, itu sempat-sempat di mana-mana. Ya selang sekitar tiga hari seminggu lah, seminggu kurang lah, alhamdulillah itu bisa ketemu gitu. Pertama kali ketemu, itu hari apa? Senin berarti? Iya, Senin. Gimana perasaannya? Ya bahagia, campur. Sedih juga, gak nyangka juga, ditincap temu lagi. Padahal udah terpisah berapa lama? 11 tahun. 11 tahun terpisah? 11 tahun lebih. Nah, saya mengikuti pengamen selama dua tahun. Habis itu mencari orang tua dengan upaya saya sendiri gitu, mencari di komputer, habis itu dengan bantuan, dina sosial, PSR ABH Bogor, di UPTD Cilnesi Bogor itu. Nah, jadi disana saya juga dibantu menjadi orang tua juga, sekitaran sebulan itu dibantu saya. Tapi awal-awalnya memang saya udah bertahun-tahun mencari, nah tapi gak ada hasil karena waktu itu saya belum masuk ke dina sosial gitu. Pertama kali ketemu Bapak, apa yang kamu lakukan? Kemari itu proses penjemputannya seperti apa? Kalau proses penjemputannya saya jemput sama Din. Nes, Kabupaten Seraken, saya samperin ke Ceringsi, Bogor, berangkat hari minggu sampai sini dari Selasa. Ya, mulanya itu pas waktu liburan TK, saya ajak ke Jakarta, main ke Jakarta. Sampai Jakarta sekitar 18 hari. 18 hari itu dia itu seringnya main gameboard. Abis main gameboard, dia itu mau membalikin gameboard sekitar jam setengah tiga. Abis mau membalikin gameboard itu, dia ketemu empat orang pengamen. Dia katanya itu, cuma dia awal begini katanya dia mau pulang nanti dibalikin gitu. Abis mau ketemu pengamen itu, akhirnya dia gak pulang-pulang sampai sekarang. 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya, waktu ketemu, pas ketemunya sih, senang banget. Pertama kali. Namanya udah ketemu, lama gak ketemu ya. Namanya itu senang banget. Sempet panggling gak Pak? Ya, pertamanya sih, ya mirip, ini gimana ya? Lama-lama gak ketemu, pasti ada perubahan lah. Ini wajah muka-mukanya ini gak asing dari kecil itu. Cuma perbedaannya cuma hitam ama putih gitu doang. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!